Halo guys, ketemu lagi bersama Saka Riki di channel youtube Bimbel Smart Kali ini kita akan bahas materi fisika SMA kelas 11 tentang termodinamika Ini adalah lanjutan dari teori kinetic gas Saya akan jelaskan disini tentang konsep rumus-rumusnya Dan beberapa keadaan yang akan kita bahas di termodinamika Tonton terus video dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe biar update terus video dari kita Nyalain bel notifikasi kamu juga biar update video-video terbaru dari kita juga Setiap Senin dan Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat Kadang-kadang saya selipkan di hari Sabtu jam 9 pagi Ada matematika, ada fisika, ada kimia Ada simple konsep, ada latihan soal Termodinamika Yang akan kita bahas disini adalah tentang Hukum pertama termodinamika Lalu ada proses termodinamika Ada hukum kedua termodinamika Kemudian ada mesin karnot, mesin kalor, dan mesin pendingin Yang pertama, hukum pertama termodinamika Jadi termodinamika ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor Dan usaha atau studi tentang kalor yang berpindah Oke Nah, dasarnya adalah hukum pertama termodinamika Yang pertama delta U sama dengan Q minus W Apa itu delta U? Delta U ini adalah perubahan energi dalam Jadi setiap benda, setiap materi itu punya energi dalam Lalu Q adalah kalor Yang diterima atau dilepas oleh sistem Oleh suatu benda W adalah usaha bisa dilakukan, bisa diterima oleh sistem juga Nah, ini ada perjanjian tanda Positif dan negatif untuk kalor Positif itu artinya menerima kalor Sistemnya menerima kalor Kalau negatif, sistemnya melepas kalor Untuk usaha positif, artinya sistem melakukan kerja Jadi kerja yang keluar dari sistem itu malah positif Kalau kalor yang keluar dari sistem, negatif Nah, kalau usaha negatif itu artinya Sistem menerima usaha Atau usaha dilakukan pada sistem Jadi kalian nanti akan lihat di termodinamika itu ada sistem Ada lingkungan Lingkungan itu adalah di luar sistem Mirip dengan termokimia Di pelajaran kimia SMA kelas 11 ya Satuan dari delta U, Q, dan W adalah jol Atau kalori Satuan usaha, satuan energi ya Dimana 1 jol 0,24 kalori Atau 1 kalori 4,2 jol Ada hukum kekekalan energi Ini yang mendasari hukum pertama termodinamika Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi Jadi Energi adalah kekal Nah, ada 4 proses yang akan dibahas dalam termodinamika Yang pertama adalah isobarik Adalah proses pada tekanan tetap Isotermal atau isotermik Adalah proses pada suhu yang tetap Isokorik Adalah proses pada volume yang tetap Yang terakhir adalah diabatik Artinya Q sama 0 Tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem Berarti ini sangat Baik isolatornya Sehingga kalor tidak ada yang masuk atau keluar daripada sistem Dasar dari termodinamika ini tetap sama dengan hukum gas ideal Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T Jadi kalian harus mengerti dulu tentang hukum persamaan gas ideal ini PV sama dengan N, R, T Tidak saya bahas lagi disini Nah, 4 keadaan yang tadi Isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik Yang akan saya bahas satu persatu Isobarik Apa itu isobarik? Isobarik adalah keadaan Proses dilakukan oleh sistem Atau sistem melakukan usaha Atau dilakukan usaha Atau melakukan kalor Menerima kalor Atau melepas kalor Pada tekanan yang tetap Jadi pada P Yang tetap Nah, pada P yang tetap Grafik antara Antara tekanan dengan volume Itu grafiknya datar Karena tekanannya tetap Berarti kalau ini saya Anggap V1 Lalu ada V yang kedua Disini ada P yang tertentu itu ya Entah berapa Nah, kita bisa hitung yang pertama adalah usaha Jadi usaha Pada isobarik W Lambangnya ya Adalah luas di bawah grafik Luas di bawah grafik Antara P dengan V Nah, kalau disini kan kita lihat Luas di bawah grafiknya Berarti Berupa persegi panjang Atau persegi Jadi langsung saja Usaha pada isobarik W Adalah P Dikali delta V nya Perubahan volume Dimana Perubahan volume Adalah volume akhir Dikurang volume awal Nah, ini ada dua keadaan Jika V2 lebih besar daripada V1 Artinya dia Memuai Sistemnya itu memuai Volume akhirnya lebih besar daripada volume awal Atau volume akhirnya lebih kecil Berarti sistemnya menyusut Ya Jadi ini W nya bernilai positif Kalau dia memuai Kalau menyusut W nya bernilai Negatif Atau bahasa Lainnya Nama lainnya Ini adalah ekspansi Memuai itu ekspansi isobarik Berarti ya Nama lainnya Ekspansi isobarik Kalau ini berarti Kompresi Penyusutan itu Kompres Kompresi isobarik Nah, dari nilai W Yang sudah kita hitung Kita juga bisa menghitung Pada keadaan isobarik Karena Tekanannya tetap Ya Tekanannya tetap Itu kita bisa hitung Nilai Delta U nya Delta U nya Sama dengan Q V Atau N Kali C V Kali delta T Dimana Delta U Sama dengan Q minus W Sehingga Q nya Pada tekanan tetap QP adalah Delta U Ditambah dengan W Atau Kalau kita mau tulis lagi W nya adalah Q Dikurang delta U Dimana Q nya adalah QP Delta U nya adalah QV Nah, apa sih QV dan QP QV itu adalah Kalor pada Tekan Pada volume yang tetap Kalau QP Itu adalah Kalor pada tekanan yang tetap Nah, disini ada N Kali C V Kali delta T Ada N Kali C P Kali delta T Nah, kalian harus tahu C P dan C V C P dan C V Ini adalah Kapasitas kalor Nah, jadi C V Itu adalah Kapasitas kalor Atau kalor jenis Tergantung Satuannya Kalau QV C V adalah Kapasitas kalor Pada volume yang tetap Lalu C P adalah Kapasitas kalor Atau kalor jenis Pada tekanan yang tetap Nah, disini kalian harus tahu C P dikurang C V Itu hasilnya adalah R Ya, C P dikurang C P dikurang C V Adalah R Tapi, satuannya C P dan C V Ini adalah Joule Per Mol Kelvin Jelas ya Jadi C P dikurang C V Per mol Jadi, C P kurang C V nya Per mol Adalah R R itu adalah Tetapan umum gas ideal 8,31 Joule per mol Kelvin Nah, nanti disini Kalian bisa bedakan Ada Istilah tetapan Laplace Jadi, nanti kalian akan menemukan tetapan baru Yaitu tetapan dari Laplace Yaitu gamma Nilai gamma adalah C P Dibagi dengan C V Lalu, ada beberapa Tambahan Untuk gas monoatomik Nah, gas monoatomik itu apa aja? Golongan 8A berarti ya Helium, neon Semua yang bisa berwujud atom tunggal Ada AR, KR, dan seterusnya Itu nilai C P nya Sorry Nilai gamma nya C P per C V nya Adalah 5 per 3 Untuk gas Gas diatomik Diatomik ini contohnya adalah Gas oksigen Ya kan O2 Nitrogen N2 Dan seterusnya Nilai Laplace nya adalah 7 per 5 Nanti ini dipakainya di daerah Proses adiabatik ya Ini tambahan dulu Ada tetapan Laplace Yang kedua Isotermal Nah, pada keadaan isotermal Yaitu keadaan suhu yang tetap T yang tetap Grafiknya Kalau mau kita gambar Antara P Dengan V Itu Miringnya Bisa miring ke sini Bisa miring ke atas Macem-macem nanti Berarti disini ada V1 Lalu ada V2 Ada P2 Ada P1 Nah, tapi syaratnya P1 kali V1 Harus sama dengan P2 kali V2 Karena suhunya tetap Ya kan Dasarnya itu adalah NRT nya sama Mol kali R kali T nya sama Karena kan PV sama dengan NRT Berarti P1 kali V1 Harus sama dengan P2 kali V2 Supaya Terjadi isotermal Nah Luas Yang diperoleh dari Grafik yang melengkung ini Kita pakai NRT Pakai len V2 per V1 Apa itu len? Len 5 misalnya Itu artinya E Log 5 E itu adalah bilang natural ya 2,72 sekian Di kalkulator ada Tulisan LN Jadi ini nanti kalian akan pakai Untuk menghitung W NRT Kali len V2 Per V1 Kalau NRT nya Nggak dikasih tahu Berarti pakai P1 V1 Juga boleh Len V2 Per V1 Atau P2 V2 Kali len V2 Per V1 Karena kan sama P1 kali V1 Sama dengan P2 Kali V2 Jelas ya Jadi T harus dalam Kelvin Lalu R Tetapan umum gas Id 8,314 Satuannya Joule per Mou Kelvin Ini adalah proses Isotermal Ya proses Isotermal Usahanya NRT Kali len V2 Per V1 Lalu delta U Untuk isotermal Atau Suhu Yang tetap Itu Hasilnya 0 Karena delta U Ini dipengaruhi oleh Suhu Jadi kalau perubahan Suhunya Nggak ada Delta U nya 0 Sehingga nilai Q Pasti sama dengan Usahanya Kurang lebih jelas ya Yang ketiga Isokorik Isokorik Adalah keadaan Pada volume Yang tetap V yang tetap Gambar Grafiknya Kalau kita mau gambar Antara P Dengan V Kalau pada volume Yang tetap Berarti Garis lurus ya Bisa ke bawah Misalnya Dari sini Ke sini Ini bisa P Sorry P1 P2 Kalau ke bawah ya Prosesnya Berarti Usahanya Sudah pasti 0 Karena kan Garis Kita nggak bisa cari Luas di bawah garis Ya V1 sama dengan V2 W nya 0 Kalau kita tahu W nya 0 Maka pada proses Isokorik Q nya Itu adalah QV N N Kali N kali CV Kali delta T Sehingga Delta U nya Sama dengan QV Ini adalah Proses isokorik Pada volume Yang tetap Sehingga W nya Usaha Pada isokorik Adalah 0 Selanjutnya Adiabatik Nah Adiabatik ini Mirip dengan Isotermal Dia grafiknya Melengkung Tapi hati-hati Disini Ada dua keadaan Dimana P1 V1 P2 V2 Ya Jadi Bedanya apa Kalau Isotermal Itu P1 Kali V1 Sama dengan P2 Kali V2 Nah Kalau adiabatik Tidak sama dengan Karena dia Bukan Bukan Proses Isotermal Jadi suhunya beda P1 Kali V1 nya Tidak sama dengan P2 Kali V2 Jadi kalau ada Grafik miring Melengkung begini Kalian harus cek dulu Adiabatik Atau isotermal Kalau gak dikasih tau Di soal nanti Nah Disini Adiabatik Berlakulah Tetapan Laplace Dimana P1 Kali V1 Pangkat gamma Sama dengan P2 Kali V2 Pangkat gamma Atau T1 Kali V1 Pangkat gamma Minus 1 Sama dengan T2 Kali V2 Pangkat gamma Minus 1 Jadi tidak berlaku PV Sama dengan NRT Di adiabatik ya Tapi yang berlaku Adalah P1 V1 Pangkat gamma Sama dengan P2 V2 Pangkat gamma Nah usaha Pada proses Adiabatik Itu juga tergantung Dari tetapan Laplace 1 Per gamma Minus 1 Dikali P1 Kali V1 Dikurang P2 Kali V2 Atau Kalau kalian gak tau P1 V1 nya Bisa pakai NR Pakai N Kali R Kali T1 Dikurang N Kali R Kali T2 Jelas ya Ini adalah usahanya Nah Karena kalornya Sama dengan 0 Maka Delta U Pasti sama dengan Minus dari W nya Untuk Proses Dari Adiabatik Jelas ya Nanti kita akan Lihat Pada soal Untuk lebih jelasnya Untuk proses Adiabatik ini Nah disini Saya udah rangkung 4 proses Isobarik Isotermal Isokorik Adiabatik Masing-masing Usaha Energi dalam Dan kalor Lalu juga ada Hukum pertama Termodinamika Lalu juga ada Tentang CP kurang CV Sama dengan N kali R Oh ya disini CP kurang CV nya ini Berarti Satuannya Bukan per mol Karena dia ada N kali R Kalau yang tadi Di depan kan CP kurang CV nya Saya langsung Sama dengan R Berarti ini CP kurang CV nya Bukan per mol Tapi Cuman Jol per Kelvin Sama aja Hasilnya Gas monotomik Dan gas diatomik Selanjutnya Hukum kedua Termodinamika Nah ini agak Sedikit abstrak Hukum kedua Termodinamika Dia menyatakan Aliran kalor Yang pertama Secara spontan Kalor mengalir Dari benda Bersuhu tinggi Ke suhu yang rendah Ini kita udah tau ya Benda yang Suhunya tinggi Pasti akan Memberikan kalor Ke benda yang Suhunya rendah Dan tidak Spontan dalam Arah kebalikannya Nah yang kedua ini Entropi Apa itu entropi Total entropi Jagadraya Tidak berubah Menurut Hukum kedua Termodinamika Berdasarkan Entropinya Total entropi Jagadraya Tidak berubah Ketika proses Reversibel terjadi Delta S Jagadrayanya Semenan 0 Dan Delta S ini akan bertambah Entropinya akan bertambah Ketika prosesnya Irreversibel Artinya tidak Balik ya Sama seperti reaksi kimia Yang gak bisa balik Delta S nya akan bertambah Jagadraya itu menyatakan Seluruh sistem dan lingkungan Nah ini entropi nih Sebelah kanan Saya bahas sedikit Entropi adalah ukuran Banyaknya energi Atau kalor Yang tidak dapat diubah Menjadi usaha Jadi kalor Yang tidak dapat diubah Menjadi usaha Fungsi keadaan Entropi ini adalah Fungsi keadaan Artinya ditentukan Dari keadaan awal Dan akhir saja Dia gak bisa Gak perlu melihat Prosesnya Yang penting Awal dan akhir Nah delta S itu Secara Kasar Bisa dihitung Dari Q Dibagi T Pada keadaan Yang reversible T nya harus dalam Kelvin Atau suhu mutlak Selanjutnya Tentang mesin karnot Nah ini adalah Aplikasi termodinamika Nah mesin karnot Itu apa sih Mesin karnot Adalah mesin kalor ideal Jadi ditemukan oleh Sorry Dipakai untuk Menggambarkan Mesin kalor Secara ideal Prosesnya reversible Tanpa kehilangan energi Hampir gak mungkin Mesin kalor Tidak kehilangan energi Contoh Paling gampang Mesin karnot Adalah mesin bensin Atau mesin diesel Atau Mesin pembakaran Pada kendaraan bermotor Jadi Hasil pembakaran itu Digunakan Menghasilkan usaha Digunakan untuk Menggerakkan kendaraan Nah Cara kerjanya Ada grafik Ada bagian Dari A Menuju B Lalu B ke C C ke D Balik lagi ke A Dari proses A ke B A ke B itu apa sih A ke B ini adalah Proses Pemuayan isotermal Melakukan usaha Melakukan usaha Sistemnya melakukan usaha Atau gasnya melakukan usaha Gas menyerap Kalor Q1 dari Reservoir T1 Dimana T1 ini Suhunya lebih tinggi Daripada T2 Sehingga Q1 Pasti lebih besar Daripada Q2 juga B ke C B ke C B ke C ini adalah Pemuayan adiabatik Melakukan usaha juga Lalu C ke D Penyusutan Isotermal Melepas kalor Pada suhu yang lebih rendah Q2 Dan menerima usaha Lalu D ke A Ini adalah proses penyusutan adiabatik Kembali lagi ke kondisi awal Gas akan menerima usaha Nah Skemanya Skema Dari Mesin kalor Adalah Q1 Masuk ke mesin kalor Menghasilkan W Dan melepaskan Q2 Pada suhu yang lebih rendah T1 Lebih besar daripada T2 Yang dihitung adalah Efisiensinya Ya Efisiensi dari mesin kalor Dalam persen ya Biasanya Jadi ini hasilnya Nanti tinggal dikali Sama 100% Efisiensinya adalah Banyaknya usaha yang dilakukan Dibagi Jadi W Dibagi Q1 Dibagi dengan kalor Yang diterima Pada reservoir suhu tinggi Dimana Wnya itu adalah Q1 kurang Q2 Dibagi Q1 Juga bisa menjadi 1 minus Q2 Per Q1 Nah kalian harus tau Q itu sebanding sama suhu Sama T Jadi ya Efisiensi juga bisa dicari Dari 1 Minus T2 Per T1 Oke Nanti mungkin lebih jelas Di soal ya Ini Paling gampangnya Hasil pembakaran Bensin Itu panas Di Q1 Masuk ke mesin Menghasilkan Gerakan Menghasilkan Energi kinetik Menggerakan Roda Ya kan Menghasilkan Usaha Tapi ada gas Buangnya itu Di Kenal pot Gas buangnya Pada suhu yang lebih rendah Dari hasil pembakaran Bensin Di Mesin Di ruang Pembakaran Nah efisiensi dari Mesin kendaraan Bermotor Itu rata-rata Hanya 50% Jadi Banyak yang terbuang Sebenarnya Kalornya Hampir Tidak ada Mesin Carnot Yang Mencapai 100% Jadi Efisiensi Makin tinggi Harusnya Makin baik Semua Mesin Pembakaran Atau mesin Carnot Maunya Seperti 100% Seperti Mesin Carnot Ini Nah yang Kedua adalah Mesin Pendingin Kebalikan dari Mesin Calor Atau mesin Carnot Contohnya Kulkas AC Memindahkan Calor Untuk memindahkan Calor dari Reservoir yang rendah Ke tinggi Butuh usaha Nah ini yang tadi Sesuai dengan Hukum kedua Termodinamika Calor akan mengalir Dari suhu yang tinggi Ke rendah Kalau dari rendah Ketinggi Itu tidak spontan Artinya kita butuh usaha Usaha apa yang dibutuhkan Kalau pada AC Pada Kulkas Adalah Ya Listrik Dia Dia butuh listrik Untuk memindahkan Calor dari suhu yang rendah Ke suhu yang lebih tinggi Skemanya Kebalikannya Mesin Carnot Ya Disini ada Q2 Diambil oleh Mesin pendingin Dengan usaha Membuang Pada Calor Membuang Calor Q1 nya Pada suhu yang Lebih Tinggi Jadi Ini tetap sama T1 Lebih besar Dari T2 Nah W nya Selisih dari Q1 Kurang Q2 Dan Q Juga sebanding Dengan T Yang dihitung adalah Koeficien performansi Bukan Efisiensi Lambangnya CP atau COP Coeficien of performance Atau K Kadangkala ditulis juga K CP nya adalah W dibagi dengan Q2 Calor yang diambil dari Reservoir rendah Suhu yang rendah Dibagi dengan usaha Yang diberikan Sementara Q2 Per Q1 Min Q2 Atau T2 Per T1 Min T2 Jadi kalau AC Atau Kulkas Itu Coeficien performance Nya Antara 2 Sampai 6 Ya Disini berarti Semakin banyak Yang Dibuang dari Q2 Dengan usaha Yang sama Akan semakin baik Artinya CP makin tinggi CP tinggi Itu artinya Baik Bagus Mesinnya Contohnya Kalau kulkas Atau AC Itu mengambil Suhu Q2 Misalnya pada Ruangan Ruangan Kalian mungkin 30 derajat Di luar rumah 32 derajat Misalnya Atau 33 derajat Nah yang 30 derajat Ini diambil Calornya Oleh AC Melalui usaha Listrik AC nya dinyalain Diambil Dibuang Di kompresor Di luar Ya kan Kompresor Ditaruhnya di luar Pada suhu Yang lebih panas Sedangkan demikian Karena kalor Yang di dalam Dibuang Maka yang di dalam Ruangan Itu menjadi Lebih dingin Suhunya Oke ini kurang lebih Konsep Untuk mesin pendingin Ketemu di video selanjutnya Cukup panjang Termodinamika ini Konsepnya Semoga kalian bisa mengerti Ketemu di video selanjutnya Tentang soal-soalnya Mungkin Saya akan bahas Berapa bagian Karena cukup banyak Materinya Jangan lupa subscribe Tonton terus videonya Semoga kalian semua Bisa mengerti Thank you for watching Bebel smart You're smart solution Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching